Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mereview kita perkenalan dulu dengan Ustaz Pak Iqbal yang mana beliau lahir pada tanggal 3 Desember 1954, beliau adalah sarjana dan juga penulis islam kapistan Kanada. Beliau pernah mendapatkan jual dokter di bidang dunia pada tahun 1983, beliau anggih sejarah filsafat intelektual islam dan tradisi spiritual. Pada tahun 1990, beliau fokus di islam, tradisi spiritual dan intelektualnya serta hubungan perjumpaan antara muslim dan modernitas. Di tahun 2009, beliau menghasilkan enstiklopedia Al-Qur'an terbanyak. Beliau juga produktif menulis artikel agar sekitar 100 artikel tentang islam dan muslim. Di samping itu, karangan-karangan islaman dan muslim beliau juga banyak disertifkan dan memadui berbagai utama. Mungkin itu perkenalan singkat tentang Ustaz Pak Iqbal. Selanjutnya, kita akan memperbincangkan tentang islam dan sains. Yang mana pada tema ini, kita akan fokus pada dua materi, yaitu tradisi ilmiah islam. Dan hubungan ikatan antara ilmu pengetahuan dan islam dan sains. Kita akan memperbincangkan tentang tradisi ilmiah islam ini pada wasa Surabang-Ustaz Pak Iqbal yang mana beliau sudah memberikan asas atau dasar-dasar terhadap. Pengetahuan Islam atau tradisi ilmiah islam dimulai dengan asas tentang pengetahuan, pedokteran, dan astronomi. Ucapan Tadi Muhammad SAW atau Sabda Runggau yang berhubungan dengan kesihatan, penyakit, kebersihan, dan penyakit tertentu, serta pengobatannya disusun dan disistematisasi oleh generasi muslim selanjutnya. Dan kumpulan mitra itu ingin memberikan dasar bagi capat ilmu, pedokteran tertentu dalam islam. Yang dinamakan Altik Andabau atau pengobatan ala nabi. Jadi asas ini sudah berkembang, sudah ada pada jaman nabi, sehingga generasi setelahnya tinggal menyusun secara sistematis untuk dijadikan pandasat atau pengobatan pada bidang ilmu kesihatan. Di bidang astronomi juga demikian, literatur astronomi yang khas islam yang umum dan disebut sebagai kosmologi atau antahiyah asalnya, ilmu-ilmu ini memiliki kegunaan praktis bagi komunitas muslim pada masa itu yang tinggal dimanikan sebagai negara baru bagi dunia islam. Namun disini bukan hanya dari segi aspek penggunaannya saja yang akan menarik untuk kita berbincangkan namun perhatian kita akan lebih fokus kepada hubungan instensi antara ilmu-ilmu tersebut dengan islam. Yang mana fondasi dari kedua ilmu itu dapat diuktikan sangat memiliki hubungan yang keras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan dasar, paling dasar dari beberapa ilmu pengetahuan, misiplin ilmu termasuk kedokteran dan astronomi, sudah membelikan gambaran di masa Rasulullah SAW agar dijadikan landasan dan ditumbangkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Dan itu sekilas tentang sidang singkat tradisi ilmiah islam yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Berikutnya kita akan masuk ke tradisi ilmiah islam setelahnya. Selanjutnya generasi-generasi muslim yang berhasil mengembangkan dengan izitihannya, mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut sehingga menjadi sebuah disiplin ilmu sampai saat ini. Ekspensi geografis islam dalam abad pertama yaitu dikandai dengan pehebaran islam keseluruh penjuru negeri yang mengandungi memberikan revolusi sosial yang mengangkut ulang iklim sosial, budaya, dan intelektual dunia lama. Revolusi sosial yang sama memberikan kesempatan bagi peradaban islam untuk menerima banyak sekali masyarakat ilmiah asing. Baik itu dari Yunani, dari Persia, dan dari India. Tapi harus kita akui dan kita ketahui bersama bahwa rasanya peristiwa ini juga tidak akan pernah terjadi tanpa kemampuan atau persiapan peradaban penerima yaitu islam. Untuk menyerah. Dengan kata lain, sebelum saingan bahasa Yunani, India, dan materi ilmiah Persia datang harus ada tradisi ilmiah asli yang siap dan mampu memahami serta menerima materi tersebut. Kita tahu misalnya pada waktu ke-2 abad ke-8 misalnya astronomi ditulis dalam bahasa Sin atau Pakistan modern Dalam bahasa Arab, di salah awal ini seringkali didasarkan pada sumber-sumber India dan Persia. Tetapi mereka menggunakan teknologi Arab teknis yang tidak mungkin muncul tanpa kehadiran tradisi astronomi yang sudah mapan Dalam peradaban selama, yang kemudian dapat menyerap materi yang baru dari dunia luar, dari asing, dari Persia, India, dan Yunani. Sehingga kemampuanan ini menjadi salah satu asas atau fondasi yang memang perlu dipersiapkan oleh tradisi ilmiah Islam untuk menyerap tradisi ilmiah asing dari Persia, India, dan Yunani. Sampai kita menemukan kemampuan baru, maka kita simpulkan sederhana bahwa tanya kemampuan saya di peradaban Islam lahir pada tahun 770, yang mana ini adalah masa di mana Jabir Penyelunayan pada saat itu meninggal. Pada masa ini, sains di dunia Islam sudah mapan dengan berbagai cabang disiplin ilmu seperti geografi, kosmologi, astronomi, dan kimia, serta berbagai ilmu lainnya. Pada masa Al-Quali Islam, sains dalam perkembangan yang sangat besar, karya-karyanya sangat fenomenal dan sangat cantik. Yang mana karya-karya ini berupa tulisan-tulisan yang membahas tentang teori dan praktek proses dan prosedur kimia, kalasifikasi dan astrologi, kosmologi, pekerjaan kimia, musik, sibil, dan berbagainya. Dan pada akhirnya akan menjadikan peninggalan dan warisan yang terus mempengaruhi sains dan wajah sains hingga abad ke-15. Selain Jabir, banyak temuan yang sebenarnya kurang persokor ataupun terkenal, yang juga banyak menekuni dan menunjukkan minat yang tajam terhadap astronomi, matematika, kosmologi, pedokteran. Namun sejauh ini hanya sebagai sebagian kecil karya yang mereka lahirkan. Dan ini tidak memungkinkan kita untuk menelusuri sejarah awal tradisi dunia Islam. Karena teks yang tersedia bagi sejarah wajah ini pengetahuan, membawa kita langsung ke Palu pertama abad ke-9, ketika Palu telah menjadi ibu kota intelektual dan kimia terkaisaran apasian. Penerjumahan karya-karya Yunani dalam bahasa Arab diklaim oleh Orientalis bahwasannya, hal ini merupakan salah satu gerakan munculnya tradisi ilmiah dalam Islam. Namun kenyataannya astronomi, kimia, pedokteran dan matematika sudah lahir dan sudah didirikan sebagai bidang studi sebelum penerjemahan utama dari sumber binani dan persia atau indian. Penerjumahan ini dilakukan hanyalah untuk memperkaya tradisi, bukan untuk menciptakannya seperti yang diklaim oleh orang-orang Orientalis tersebut. Sebagai mana contoh, di bidang astronomi misalnya, Josh Saliba, Kennedy dan David Fingray telah secara meyakinkan dan mengungkapkan bahwa astronom yang sangat ulu pada saat itu adalah Yaqub bin Tariq, yang merupakan dari ilmuwan muslim dan beberapa ilmuwan-ilmuwan yang lain. Dan mereka menganggap bahwasannya Yaqub bin Tariq ini sudah bekerja sebelum gerakan penerjemahan besar dilakukan. Saliba juga menunjukkan bagaimana tradisi astronomi awal ini terkait dengan kosmologi Al-Quran. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya anggapan dari Orientalis tersebut salah dan dibenarkan dengan adanya keterkaitan kosmologi Al-Quran dengan astronomi yang disampaikan oleh Saliba. Silmu pengetahuan menganggap bahwa ilmu independen dari semua agama, termasuk Islam. Sehingga jika ada hubungan antara Islam dengan sains, maka hati itu merupakan hal negatif. Dan ini menjimpulkan bahwasannya tidak ada Islam yang esensial. Hal ini diperlukan oleh Bukis dan juga dilukung oleh Batalion Postmodernis Jaman Akhir, ahli sejarah sekulat sains, neo-olestans, dan bahkan sosiolog yang tidak menyukai agama memiliki pandangan yang sama di bawah pengaruh modernisme kontemporan. Di sini kita mendapatkan sebuah kontradiksi tentang sebuah pemikiran, bahwasannya tidak ada Islam yang esensial. Namun, di sisi lain, ada sebuah klaim yang membebaskan tentang Islam jika dibawa peranak bisnian. Misalkan kali belakang Islam atau kusi Islam. Sedangkan jika kita menunjukkan sebuah isu tentang Islam pengetahuan atau ilmu pengetahuan Islam, maka itu akan terpelah dengan keras. Sebagaimana telah disebutkan di awal, bahwasannya pengetahuan kita saat ini untuk mengetahui sumber-sumber primer pada warung pertama abad ke-8, tidak memungkinkan kita untuk menerusuri munculnya ilmu-ilmu alam dalam peradaban Islam secara ini. Namun, kita bisa berbangga karena pada masa tersebut sudah ada komunitas kecil yang bersemangat dan anggotanya dipenuhi dengan keinginan tahuan yang cinti untuk menjelajahi alam dalam berbagai lingkungan yang kreatif serta inovatif. Seperti biasa pada masa itu, komunitas ini terdiri dari individu-individu yang tertarik pada berbagai mata pelajaran dan istri ilmu yang berhubungan dengan alam, seperti sejarah, filsafat, dan bahkan ilmu-ilmu hidang lainnya. Baik, pada pelajaran demo ini, kita akan mempelajari dan mereview tentang hubungan antara Islam dengan sains yang mana pada bab ini nanti kita akan menemukan beberapa sub-bab seperti kosmologi, biografi, matematika, fisika, dan berbagai bidang lainnya. Kita awali dengan kosmologi. Kosmologi yang merupakan asal-usul terbentuknya semua alam semesta, bumi, bintang-bintang, dan selangit sebagainya. Dan benda-benda lain sebagainya. Maka, sudah bisa dimastikan sangat mempunyai ikatan dan hubungannya terak dengan Islam. Yang mana Islam dengan Al-Qur'annya sudah menjelaskan. Ini lebih dulu. Sehingga, seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa Al-Qur'an memperlakukan ayat-ayat, Al-Qur'an memperlakukan seluruh tatanan semesta, merupakan sebuah tanda-tanda kebisaran Allah SWT. Dilihat dari perspektif Al-Qur'an, kosmos, dan segala isinya, Al-Qur'an merupakan tanda-tanda yang unik yang diciptakan oleh Allah, yang hanya melalui dengan perintah sejarah anak, yaitu kun, payakun. Jadilah, maka terjadilah. Meskipun Al-Qur'an memberikan penjelasan yang sangat spesifik tentang penciptaan kosmos, namun Al-Qur'an tidak memberitahu kita tentang kapan penciptaan. Selain itu, penting untuk diingat bahwa kosmos Al-Qur'an bukan hanya tentang fisik saja, namun juga ada memfisik juga. Berikut adalah beberapa ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an, yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta, termasuk planet, bumi, dan lain sebagainya. Bisa kita temukan tentang penciptaan kosmos selama 6 hari, dalam Quran Surat No. 7, Ayat ke-54 sampai ke-56, tentang Tuhan menciptakan 7 langit dalam Quran Surat No. 2, Ayat 29, tentang Tuhan menghiasi langit-langit dengan bintang-bintang, ada pada Quran Surat No. 67 dan Surat No. 67, Ayat ke-5. Sekali lagi, meskipun Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana atau kapan kosmos menciptakan, namun dengan demikian Al-Qur'an memberikan kesempatan bagi para pembacanya untuk mempelajari secara fisik, dan untuk terus membaca dan berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nantinya menjadikan keimanan setiap pada pribadi muslim. Yang kedua adalah geografi. Setelah kosmologi, ilmu yang berkaitan dengan sains, yang menghubungkan antara sains dengan Islam adalah geografi, yang mana ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang bisa diperhatikan secara langsung. Kosmologi berkaitan langsung dengan Islam, karena terkait dengan pembicitaan alam semesta. Dan yang kedua ini adalah geografi, yang mana nanti di sini sangat berpengaruh terhadap perkembangan tradisi dunia Islam di bidang perdagangan dan juga penegungan arah kibla. Yang pertama, kita akan menemukan dalam geografi ini seorang tokoh yang bernama Amuraihan Albiruni yang lahir pada tanggal 4 September 1973 masa ini. Albiruni sangat tertarik terhadap berbagai macam disiplin ilmu seperti astronomi, astrologi, matematika, dan geografi. Kendali kemikian, dia tidak mengabaikan filsafat dan disiplin spekulatif, namun kecinturannya tetap terfokus kepada pengamatan dan mengamati fenomena-fenomena alam dan manusia. Dalam saya sendiri, dia tertarik pada bidang-bidang tersebut yang kemudian rentang terhadap analisis matematis. Sekitar setengah dari karyanya adalah dalam bidang astronomi, astrologi, dan mata pelajaran terkait. Karya Albiruni tentang geografi ditulis pada masa di mana ketika iku-kilmu pengetahuan sudah mapan, berbagai karya ahli geografi Yusir, dia, Nani, dan perang Islam sudah berhasil, dia terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan penemuan yang sangat fenomenal bagi Albiruni adalah ketika menemukan teknik dan metode baru penguatan kapal laut lebih aman dan mampu melakukan perjalanan yang sangat jauh. Sehingga hal ini membantu para cendekiawai, para cendekiawai, para cendekiawai, para dari, untuk melakukan perjalanan jauh dan panjang. Dan pada saat itu juga berkontribusi terhadap penemuan kotak-kotak baru yang berhubungan. Selain hal tersebut, geografi juga dipandang sangat perlu dan memiliki keterkaitan dengan Islam. Yaitu pada saat penentuan Arab, Ka'bah, atau Qiblat. Hal ini sangat memainkan korang penting dalam perkembangan banyak cabang-laris ini. dunia Islam, termasuk geografi dan astronomik. Albiruni menjelaskan metode sederhana yang ditentukan oleh arsitek dan mengrajin Qiblat dari Gazda. Yang hal ini dibukukan dan bukunya diberi nama Kitab Takjid Al-Kamati. Selain sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu terhadap penemuan-penemuan itu ada teknik baru seperti pembuatan kapal dan metode dalam penemuan Arab Qiblat, geografi di dalam dunia Islam juga sangat berarti dan sangat mempengaruhi tentang terkait pemberian informasi sebuah lokasi ataupun daerah. Sehingga dalam sejarah Islam kita temukan ada beberapa kisah-kisah dan peristiwa yang sengaja Allah memberikan sebagai bentuk pelajaran kepada hambanya yang mana ada sebuah kisah tentang kaum yang terkena Arab dan lain sebagainya dan peran diberapi di sini adalah memberikan informasi tata letak kota tersebut tata letak peristiwa tersebut di mana peristiwa tersebut terjadi dan hal ini hanya bisa dilakukan dengan pengembangan metode dan keoptimalan disiplin ilmu geografi sehingga hubungan antara sains dan Islam di dalam dunia Islam sudah memberikan dampak positif dan sangat berdampak dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam selanjutnya. Di dalam disiplin ilmu geografi banyak ahli geografi yang dilahirkan oleh Islam namun tidak hanya sebagai ahli geografi mereka-mereka juga ahli di bidang matematika ahli di bidang filsafat dan ahli di bidang agama di antara 270 karya terkenal Al-Indi misalnya terdapat beberapa misalah tentang geografi astronomi logika metafisika dan bisikologi sedangkan ilmu lain yang menulis tentang geografi selama abad ke-8 dan ke-19 termasuk Al-Fajari Al-Fawrizbi Al-Fargami Al-Balti dan yang paling penting Al-Farabat Al-Furra yang mungkin telah memprakat saya tradisikan yang yang umumnya berhidup Al-Fajari Wan-Mamari atau Jalan Raya dan dan berkat itu semua abad ke-8 dan ke-19 ini melahirkan dua jenis kemunculan yang berhubungan dengan dunia muslim pada saat itu yang pertama itu berhubungan dengan dunia muslim secara khusus sedangkan yang kedua menjelaskan ciri-ciri geografis dari seluruh dunia yang dikenal sehingga karya jenis pertama ini mencangkut informasi tentang topografi dan sistem jalan di dunia muslim saja sedangkan yang jenis kedua ini meliputi dunia secara universal sub-bagian yang ketiga adalah matematika bagaimana hubungan antara sahib dengan islam di bidang atau di dalam miskin ilmu matematika ini kita bisa menemukan tokoh bernama al-kawalisme lahir pada 780 yang mana pada disiplin ilmu ini sangat berkontribusi dan sangat berkaitan terat dengan bagian islam salah satu contoh yaitu pengembangan alzabah yang dilakukannya berkontribusi terhadap penghitungan warisan zakat dan amal-amal harta lain yang dilakukan oleh umat muslim dan pengembangan rumus matematika ini membutuhkan pemahaman penuh tentang hukum agama yang terlibat di bagian keempat ada astronomi ilmu yang mengembangkan ini termasuk di dalamnya adalah al-kawalisme dan al-batani yang mana mereka memiliki perawakan khusus untuk mengusulkan tabel baru berdasarkan perbedaan bujur antara mekah dan tempat tertentu sehingga hubungan antara islam dan salis pada disiplin ilmu astronomi ini bisa kita simpulkan terkait dengan arah kiblat penentuan waktu sholat dan visibilitas bulan baru perkembangan lebih lanjut dalam bidang ini dipimpin oleh ilmuwan seperti Habash Al-Hasib Al-Naidizi Ibnu Haitam Al-Biruni dengan menggunakan triklometri bola untuk memberikan solusi selama abad ke-13 kontrolasi baru muncul karena karya astronom seperti Abu Ali Al-Marakusi yang metodenya mungkin digunakan oleh Demersken Wakit Al-Khali untuk menghitungnya yang sangat berkembang dan tabel kitabnya yang sangat akurat selanjutnya kita akan menemukan disiplin ilmu fisika yang mana secara umum fisika tetap tertanam dalam rangka Aristoteles sebagai ilmuwan berada pada waktu itu namun dari dunia Islam ilmuwan muslim seperti Abu Barakat Al-Fagdadi dan Fakar Ad-Din Al-Krausi menentang pandangan Aristoteles dari perspektif agama dan filosofis dan menurutkan pandangan waktu ruang dan kausalitas yang berbeda dari Aristoteles dalam konsepsi non-Aristoteles tentang alam seseorang menemukan ciri khas dalam Islam yang berbeda baik dalam cara penciptaan sesuatu dipersepsikan maupun dalam cara terjadinya perubahan contoh teori keseimbangan yang ditemukan oleh Abdul Rahman Al-Faziri dalam risalah utamanya kitab Wizan Al-Hikmah membahas konsep pusat gravitasi dengan cara non-Aristoteles dan ini membuktikan bahwasannya umum muslim pada waktu itu sudah bersinggungan kenali fisika dan sudah menemukan teori-teori baru yang bisa mengalahkan atau bisa melawan dari teori-teori Aristoteles sebelumnya selain yang disebutkan di awal masih banyak stream ilmu dan cabang-cabang lain yang bisa dikaitkan dengan sains dan hubungan menjadi contoh hubungan hubungan antara islam dengan sains yaitu seperti zoologi dokteran hewan kimia dan berbagai umum kedokteran lain yang mana sebenarnya antara hubungan islam dengan sains secara langsung bisa kita temukan dalam kosmologi sedangkan hubungan antara islam dan sains tidak langsung bisa kita temukan dalam bidang-bidang dengan nikah mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan akhir kalam wabillahi 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 wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabillahi 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 Terima kasih.